Intro Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berikutnya hari ini masak teman-teman kita malam ini acaranya cuma makan ya makan ikan sama bakpao gitu aja sama minum jug ayo teman-teman ya kita makan bareng-bareng ya selanjutnya ini ikannya bak goreng nah gorengnya pakai ini ya biar sering hari ini akan minco teman-teman ya mau bikin susu pepaya susu ini pepayanya dikit aja ya nanti kalau kebanyakan nggak enak biar tetap matang kita mau nyambel kecap ya kasih garam sedikit bawang putih sama cabenya miscabi miscabi ya guys karena ada cabai kecil cabai rawit cabai rawit ini pedis banget loh selesai begini aja teman-teman ya simple banget nah ini bawang merahnya diirisi sip seperti ini setelah itu kita kasih kecap sate ini kecap andalan saya teman-teman oh iya lupa ya kasih ini kacang dikit aja biar tambah enak rasanya ada kacangnya selesai selesai ikannya wow yes selesai sudah oke guys ayo makan semuanya ini menu malam ini teman-teman menu petang menu sore ini mas buju harus minum susu ini papaya sama susu saya gak mau biar dia aja yang sehat-sehat itu biar suami saya nah ini pak pomnya tadi nah ini kita makan ini aja teman-teman ya ini ini gorengan sukun crispy yang pagi tadi ya aku mau menikmati ini aja wow ikannya kok malam-malam menolak bismillahirrahmanirrahim enak guys ya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin kau beri kenikmatan hingga hari ini Gusti enggak teman-teman makan ya orangnya masih di dapur ayo teman-teman makan ya makan kita makan ikan aja tidak makan nasi makan bakpao dulu di Cina hari-hari bakpao kalau enggak bakpao bubur ya tapi kalau saya sendiri enggak ya teman-teman ya kalau mertua saya ya saya sendiri saya masak sendiri ya saya enggak mau campur dengan mertua dulu ini cerita saya kita sambil cerita adat orang Cina ya itu kalau makan kalau malam itu makanya makanya jadi satu dengan mertua kalau malam jadi rumah saya dengan rumah mertua itu jaraknya itu sekitar 50 meter dari rumah saya mertua saya di lantai 3 saya di lantai 6 7 saya di rumah kita jadi 2 lantai lantai 6 dan lantai 7 terus jadi kalau makan saya harus ke rumah mertua karena anaknya mertua saya itu kan 3 laki-laki 1 jadi kakaknya itu juga berdekatan harus di lingkungannya juga ya enggak jauh-jauh cuma yang lebih dekat itu saya ya dengan suami saya jadi mereka itu semua pada makan di rumah mertua ya habis makan naiknya seti itu berjalan selama selama berapa tahun ya berjalan sampai kurang lebih 3 tahun teman-teman enaknya saya enak-teman ya enak-teman ya enak-teman ya karena bosen ya makan itu itu aja ya saya kan enak ya menjaga menjaga supaya Tidak berdua itu senang. Jadi tidak doyan. Yang penting bukan masakan yang aneh-aneh. Makan saja teman-teman. Terus akhirnya di rumah saya itu tidak ada kompor. Akhirnya saya bilang sama teman saya, beli kompor. Akhirnya dikasih kompor. Terus masak sendiri. Terus akhirnya tidak makan dengan orang tua. Kadang-kadang jangka jam. Kadang nawan juga memkuat saya itu sendiri ya teman-teman ya. Kedua sama apa ya. Jadi kita kasih juga. Kadang jam 5 sore saat sana. Hari ini tidak ke sana, besok ke sana. Begitu seterusnya lah. Sampai lama akhirnya kita pulang ke Indonesia. Dan kita sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih. Bagaimana kurang lebih terus ya. Biasanya tidak tahu ya. Mau bilang 3 tahun. Apanya 3 tahun biasanya tidak menguntung ya teman-teman ya. Yang suka menguntung itu suami saya ya. Suami saya itu apal. Hari terakhir hari pernikahan di sini. Pernikahan di sini, pernikahan di sini. Pertanyaan di sini, pernikahan di sini. Pertanyaan di sini, pernikahan di sini. Ada 3 lalu masuk ya. Kalau ada lalu masuk ya. Kalau ada lalu masuk ya. Kalau ada lalu masuk ya. Takutnya mencuk-mencuk ya. Kalau begitu lah akhirnya ya. Sampai kita pulang di sini. Di sana juga rumah kita terbengkala ya. Sudah lama kita. Kita mau jalan 4 tahun di sini. Enak makan ikan pok. Kok teman-teman ya. Sampai di sini dulu ya. Ya. Jadi mau ngapain? Ini suami aku belum ngambil lalu, jadi aku tidak fokus. Aku tidak mau ngapain ya. Aku tidak mau, silah. Nanti ceritanya. Silahkan makan dulu! Oh, sampai separuh. Sampai separuh, guys. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mertuasa juga sehat jadi kita bisa ketemu lagi dan kita juga bisa pulang ke sana lagi oke teman-teman terima kasih sekali ya saya mau pamit dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya selanjutnya dadah salam sehat ya jaga dan selalu berhati-hati bagian terutama bagian bekerja di perantauan ya dadah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh